Event-event yang berkolaborasi dengan pelaku usaha diharapkan mendongkrak roda perekonomian. Antusiasme warga tinggi untuk menikmati festival hiburan sembari berbelanja. Yusman, salah satu pelaku UMKM, mengaku dibandingkan hari-hari biasa saat event, omsetnya meningkat hingga berkali lipat. Dengan adanya event-event seperti ini, ya sangat membantu, terutama bagi pelaku usaha seperti UMKM ya, itu sangat membantu sekali. Peningkatannya kalau di tempat jualan biasa, omsetnya rata-rata per hari, ada acara seperti ini bisa meningkat 1-2 kali lipat. Hal senada juga disampaikan oleh Dea, pelaku UMKM ini mengaku pada hari biasanya, dia hanya berjualan secara daring. Namun dengan berpartisipasi dalam festival ini, dia mampu meraup keuntungan hingga 3 kali lipat dibanding biasanya. Terima kasih, 3 kali lipat, 4 hari 1 juta lebih, kalau biasanya cuma berapa ratus ribu. Produk yang ditawarin apa aja sih kak? Ada ini, susu buah, sandwich asin, sandwich buah, dessert, box, brownies, nampal lingkong, makanan kekinian lah. Ya, yang banyak dicari orang muda. Biasanya jualan di mana nih? Masih online. Suai orderan ya? Ya, suai pesanan. Setelah 2 tahun dihentikan akibat pandemi COVID-19, acara keramaian mulai digelar pemerintah. Ini bertujuan meningkatkan roda perekonomian. Namun masyarakat tetap diimbau menjaga kesehatan agar terhindar dari paparan virus yang berbahaya. Ada Agus melaporkan dari Belitung Timur.